Intro Penelitian di Jepang menemukan virus corona bisa bertahan hidup di permukaan kulit manusia selama 9 jam Sedangkan jenis virus flu hanya bertahan 1,8 jam Ryohei Hirose, ahli epidemiologi di Universitas Kedokteran Prefektur Kyoto juga menyatakan virus corona yang terkena disinfektan terbuat dari alkohol atau etanol dengan konsentrasi yang sama bisa membunuh virus corona dalam 15 detik Karena alasan itulah, Hirose menyerukan orang tetap mencuci tangan dengan sabun atau memakai disinfektan terbuat dari alkohol Tim peneliti juga mengaplikasikan virus itu ke sejumlah permukaan benda seperti besi antikarat, kaca tahan panas, dan plastik Virus corona ternyata masih aktif di permukaan benda-benda itu sekitar 58-85 jam Sedangkan virus influenza hanya bertahan sekitar 6-11 jam Dengan kata lain, secara umum virus corona bertahan lebih lama Temuan virus corona bisa bertahan di permukaan kaca cukup penting karena peralatan dan perlengkapan manusia sehari-hari Seperti ponsel, ATM, kasir supermarket mandiri, dan pengambilan tiket di bandara yang menggunakan layar sentuh bisa jadi tidak rutin dibersihkan Hal itu bisa menjadi perantara penularan virus corona Karena itulah, mencuci tangan dengan sabun menjadi sangat penting demi menekan angka penularan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!